Ketum Nasdem Surya Paloh memastikan tak akan menarik Menteri LHK Siti Nurbaya dari jajaran Kabinet Jokowi. Meski begitu, Paloh meminta mintan Syahrul untuk menemui Presiden Jokowi dan menyampaikan surat pengunduran diri. Menurut Paloh, kasus Syahrul tidak ada kaitannya dengan posisi Nurbaya saat ini. Bagi Paloh, Nurbaya tengah menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya di dalam kabinet. Untuk itu, Paloh membiarkan Nurbaya tetap bekerja sebagai Menteri LHK sebagaimana mestinya. Hal itu diungkapkan Paloh saat konferensi pers di Nasdem Tower pada Kamis 5 Oktober 2023. Tentu, seperti apa yang saya katakan, Mbak Baya tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya menjalankan misi dan tugas di dalam kabinet. Apakah Mbak Baya akan ditarik? Tidak ada kaitannya. Kita berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi jawabannya, tidak, Mbak Baya jalan kerja. Bagaimana mestinya? Sebelumnya, Syahrul diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan kementan yang tengah diusut KPK. Syahrul bukan satu-satunya kader Nasdem yang diduga terjerat kasus. Kader Nasdem lain yang terseret perkara adalah X-Men Kominfo, Johnny G. Plate. Plate didakwa merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Di sisi lain, KPK telah menggeledah rumah dinas dan pribadi Syahrul. Dari penggeledahan di rumah dinas, KPK mengaku mengamankan uang miliaran rupiah dan sejumlah senjata api. Sementara, di rumah pribadi Syahrul, KPK membawa satu unit mobil mewah dan koper besar. Meski begitu, hingga kini status Syahrul masih belum diumumkan oleh KPK. Terima kasih telah menonton!